Wakil Bupati Ketapang Suprapto menyebut kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, ia pun meminta seluruh sekolah yang ada di Ketapang agar mematuhi kebijakan libur sekolah. Sebab kualitas udara menurutnya sudah berbahaya terlebih bagi anak-anak usia sekolah. Bupati Ketapang Suprapto mengingatkan seluruh pengurus sekolah di Ketapang agar mematuhi kebijakan libur sekolah yang diterapkan pemerintah selama kebut asap berlangsung. Sebab kebijakan meliburkan aktivitas belajar mengajar merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Suprapto mengatakan kesehatan masyarakat bagian dari tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, sekolah diminta libur karena pemerintah khawatir kondisi udara yang berbahaya akibat polusi asap menyerang paru-paru, terlebih pada anak-anak usia sekolah. Anak-anak yang menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Kalau memang kondisinya seperti ini, mereka boleh kita liburkan sampai melihat hari kedepannya seperti apa. Sifatnya isi dari sini ya, menyesuaikan. Jadi itu harus sekian hari, hibur tidak. Kalau misalnya pada hari itu satu hari yang kondisi, mereka semua. Dari Kabupaten Ketapang, Rerepon TV memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.